Oke bosku, seperti biasanya, saya akan menyediakan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan senyata berikan. Komentarnya, gimana penampilan timnas tadi malam bosku, selamat ya untuk kemenangan sang Garuda mengalahkan pasukan Nguyen 1-0 bosku. Saya sangat terharu dan bangga melihat penampilan Garuda kita tadi malam bosku. Yang paling saya banggakan adalah penampilan sang centerbacknya, yaitu JSS yang baru saja dinaturalisasi. JSS sungguh tenang penampilannya tadi malam bosku ya. Sebelumnya, ada komentar miring dari para pemain Nguyen bahwa JSS itu adalah pemain buangan katanya. Nah, dengan ini JSS membuktikan ketenangannya bukan dengan cara membalas ejekan itu, namun JSS membuktikan dengan prestasi. Yang saya sangat kaget penampilan tadi malam bosku ya. Penampilan dari Egi Maulana Fikri yang berhasil mencetak satu gol tunggalnya untuk sang Garuda terbang lebih tinggi bosku ya. Tadi ini saya berpikir bahwa Egi akan menampilkan seperti biasa-biasanya itu ya. Kan, setiap pemain kadang ada peningkatan, ada penurunan. Nah, terkadang Egi itu penampilannya di bawah rata-rata gitu bosku ya. Namun tadi malam bosku mengejutkan, dia mencetak. Kemenangan untuk membantu sang Garuda mengeluhkan pasukan Nguyen. Egi mengatakan hoki caraka yang penampilannya ya kurang memuaskan ya bosku ya. Kurang memuaskan, hoki caraka ya selama ini saya lihat itu kurang memuaskan. Dia kurang tampil, greget tampil gimana gitu ya. Dia kan seorang penyerang. Apa mungkin dia masih muda, bosku buduh, jam terbang yang banyak. Tapi selama ini Sintayong selalu memberinya cats. Namun dia menyanyiakannya ya. Terus bagaimana penampilan pemain naturalis yang baru? Di bosku ya, Nathan Chuaon. Ya, menurut saya juga bagus. Namun kurang adaptasi dengan pemain lainnya ya. Terus, Hapner ya, Hapner. Penampilan Hapner? Bagus. Dia garang. Pemain harus ada yang seperti ini di bosku ya. Kalau tidak seperti itu, sering kali Vietnam itu sering menggertak kita dengan tekel-tekel kasarnya itu ya. Namun semenjak ada Hapner, ada benteng yang kokoh untuk menghalau si Nguyen. Ivar Jenner, ya Ivar Jenner juga penampilannya bagus bosku. Ya, dia sering kali ke bawah, membantu pertahanan juga sering beradu duel di tengah dengan pasukan Nguyen. Yang saya agak cecewa bosku ya. Yang di depan adalah Irafat Strick. Dia kadang-kadang selalu egonya yang dikedepankan. Dia masih egois bosku ya. Belum tajam. Oke, gimana bosku ya? Selamat untuk kemenangan kita bersama ya. Dan kita nantikan like keduanya di Vietnam. Kan Ivar Jenner kena akumulasi kartu kuning bosku ya. Apakah dia tetap main atau tidak? Tapi tenang saja, kalau Ivar Jenner tidak bisa main, ada sang profesor, yaitu Tom Haye. Dan di depan ada Ragnarok Nengun yang baru saja dinaturalisasi. Namun, apakah bisa bermain bosku ya? Dan katanya kabarnya dia belum pindah federasi. Kita doakan saja, semoga administrasinya semuanya beres. Bosku ya. Agar dia bisa menjadi kapten di tengah. Jentera tengahnya. Dan membawa Indonesia melaju ke putaran tiga piala dunia. Bosku ya. Oke, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, atau berikan komentannya. Terima kasih. Salam Mama Yobola. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.